Gue pilih satu perkanyaan, kalo misalnya kejadian sama kalian berdua nih misalnya Ini pertanyaan nih, pasti mau nanya kalo putus bakal gimana? Si iya lebih ke aset-aset Ya iya, semuanya nanya, semuanya nanya Ya Mem, bentang lagi ya Mem, ini lagi gendain kok Eh Dian, jadinya Ya biar lah Halo Lah kan lu yang berdua Iya, tapi gue dari UTE Lah, katanya lu hari ini nih, gue dateng ke tempat waktu misi yang saya nih, gue ngatelan Nggak, lagi kenapa sih, kebiasaan, namun tuh dateng tuh Lalu lagi gak, gak ada yang mau ngomongnya Lu marah-marah? Lah lu yang menang gua Ya maksudnya kayak lu ngomong dulu kek, apa kek Lah kan tadi gue udah nelfon, lu gak ngangkat, gue udah langannya, lu bales Lu jadi gak nyak berhentem, orang mau dateng lu Lu ngomong banget Lu ngasih marah-marah dong Lu ngasih marah-marah dong Lu si Wita, ini lagi-lagi si Wita gak pernah tutup gerbang Ayolah Wita Libet banget anjrit Kita dateng ke share sama Ramzi Gak bertemu udah anjir Seminggu lalu baru ketemu Oke, Ramzi K Ini pasangan yang sangat Apabos banget sih kalo kalian lihat Kayak gak pernah putus gitu Kapan-kapan sih putus Pernah-kapan? Pernah? Pernah Pernah gak sih? Pernah Oh, iya gak Ih, nih gilanya perempuan emang Gila Setting ya Jadi gimana nih, kalian selama ini Baik-baik aja atau gimana? Boi Kayak gitu-gitu aja So far baiknya So far baik Alhamdulillah Pasti gue tau, tapi pasti gue tau Ramzi nih yang gatau-gatau-gatau-gatau-gatau-gatau-gatau-gatau-gatau-gatau-gatau Oh pano Oh panuan Panuan dia kalo udah pake gatau sama cewek-cewek gitu loh Assalamualaikum Assalamualaikum Ya bro, tapi gak ada berlunya Oh, itu masih belum dipanggil tapi udah Saya mau pergi duluan deh Mau kemana lagi? Ya biasa Menanggap Menanggap lu mana daya putih dong? Enggak Ini gue akan semara air putih loh Ini gue akan semara air putih loh Ini main-main sama si Wita Udah nyepi-nyepi ya Ini gue lagi Ini jago mixer Ini gue pingin sendiri banyak sih Tadi ada yang basah nih kayaknya Itu gue dibakar aja Enggak, gak disini kering semua Enggak, lo hari ini mau kemana? Aduh gue mau jalan Mana lagi? Enggak nih gue mau reminnya lah Cari ini dia cowok loh Kasihnya cowoknya pulih bangunan ke bangunan Apa ada ketemuan di Tinder? Apa yang mana lagi? Apa yang ini punya motor supra Iya, banget Semuanya lo motor supra lo Kayak diri anjir Nanti gue pengen tau kayak Kayak mereka nih Kenapa? Pencaranya lama Ya Allah gue mah Dua hari aja udah paling lama itu Cuma dipake-pake doang ya? Soalnya itu Zong sih di Tinder sama-sama Lalu langsung nama dirita Itu tapi keluar lah ini Iya kadang Di off cupid kan Dicanda Bye Masih Masih minta jalan gue untuk menyerbang Marah Oke Jadi Kalo dari penangan lo Kisya tuh gimana? Kalo jujur Kisya itu orangnya baik Standard Typical Gak Yang gak ada di cewek Gak Yang gak ada di cewek-cewek lain Gak Gue gak tau cewek lain Cuma dia itu gak Dia memotivasi gue untuk gue bekerja Tapi dia mengerti kader gue Karena gue beberapa kali gue lagi gak ada uang Gue jujur aja Gue gak ada duit nih Mau jalan gimana Dia gak pernah kayak bete Jadi kalo misalkan Gue ada duit Pasti gue yang bayarin Tapi misalkan disaat gue lagi Gak ada duit Atau gue lagi pas-pasan banget Itu dia Dia yang bayarin Ya gitu kan gue dengan Kebayang-kebayang Karena ada cewek yang Malah gue sempel liat itu di tiktok Yang dia bilang kayak Menurut gue ini agam gak Agam gak etis sih Jadi dia bilang kalo misalkan Gue di rumah gue udah bahagia Gue kalo dia pria Gue harus di bahagia dari rumah Rumah itu gue yang bayarin Jadi banyak kan cewek Yang kayak gitu tuh Yang gak mau bayarin lah Atau gak Oh ya cewek-cewek yang bayarin Itu cuoknya bayarin terus Nah Sementara dia kayak Cowok kayak gitu Nah kalo dia tuh gak cipu cewek kayak gitu Dia mau ngerti banget Kondisi keuangan gue Kalo gue gak doang Iya sih Emang jarak sih cewek-cewek kayak gitu ya Barang tuh cewek kalo udah cewek bayar Kayak masa juvel Ini cowok gak boleh Cuman itu cuma sekali Dan itu Dan itu hal yang fundamental loh Kalo misalkan kedepannya Misalkan selalu mentingin materi Kalo misalkan Kalo misalkan Kita bagi cuwek dan nyakayin Kalo-kalo jadi Bro Kan gak ada yang tau ya Baru bisa jadi balesan Baru bisa jadi balesan cerai Atau gak putus atau gimana Iya bener-bener Itu bener-bener Itu salah satu hal yang Apalagi kalo misalkan gitu Cewek yang ajak dalang mau Terus kebayarin dia gitu Terus cowok yang harus bayarin Itu kayak pahit banget Makanya gue gak kadang tau diri itu Misalnya gue ngajak makan dimana Terus dia bilang Kayaknya aku gak ada duitnya Buat makan disitu Terus gue tetep maksa nih Pakin yaudah aku aja yang bayarin gitu Jadi gak maksain dia juga Tapi ke keinginan gue Ke bayaman gue Masa gue maksain dia buat menurut gitu Oh jadi Kayaknya tuh bukan tipe ke orang yang Mandang suatu dari materi Langsung Emang Karena menurut gue ya Gak semua orang di atas Gak semua orang di bawah gitu Iya Jadi kalo misalnya nanti Rambu bisa lagi di bawah Gak lagi di atas ya Gue ngerti dia Padahal dia bukan Tuhan Dia gak bakal di atas selamanya Tapi gue harus gue di atas ya Bagi bawah Keuangannya Keuangannya Iya kalo keuangannya Iya Masih-masih ya Buter lo Enakan di atas Enakan di bawah Iya Iya Di bawah Di bawah Engga Kalo masalah duit Emang enakan di Emang masalah 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 Ya udah Ini Gue kaya Aneh aja gitu Oh Lu beja sama gue Maksudnya Aku mikir Setelah Aneh Jangan Tapi kalo misalkan dari Kesha dulu tuh gue nanya Kayak Kalo bener-bener dari Dablu Bukatin lo tuh Lo tuh mau cowoknya Dimana sih Kalo lo belum dapet Ramzi Kalo misalnya gue belum dapet Ramzi Tipe tau cowok gue Kayak Ramzi Iya Ngomongnya Kalo lo gak ada Santi Gak Gak Tapi kayak Cowok yang gue pegang Semuanya tuh Udah ada di Ramzi Jadi Kalo misalnya ditanya Belum dapet Ramzi Pencer yang kayak gini Kayak Ramzi Yang baik Ngertiin gue Solek Apa adanya Apa adanya Engga Gak Walaupun kalo pacaran Dia juga Ngebikin-bikin gitu Kala-kala ya Tapi Perubahan sama sama lain Mas dari awal kesana sampai sekarang tuh Berbeda banget gak? Gak beda banget ya? Banget Gak beda banget Kalo dari pandangan Ramzi KPSnya gimana? Dulu Toks sama lagi Kita toksik banget coba Oh iya Oh iya Toksik itu gimana? Oh iya Jadi gitu Jadi gitu Pokoknya di Youtube kita Kita menjelasin Kita toksik kayak gimana gak sih Gak apa gak? Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Sifat-sifat toksik Yang lu tau apa coba nya Yang toksik dalam relationship yang lu tau apa Yang basically lah Egois Egois Ya Terus kayak ngomong Allah Ngomong Allah Gak Kalo udah dulu Kamu dulu Ahol banget ya? Hmm Ya mungkin Tapi yang menurut kalian dulu tuh Kaya parah banget nih Kaya ini udah fix toxic Gua gak Gua gak suka ngeliat di bagitan Gua Jadi contohnya Jadi ada sepaket gitu ya Iya Jadi contohnya Gua pergi sama keluarga gua Dia cemburu Iya Padahal sama keluarga Gua sama keluarga Settoksik juga Dan gua juga kayak gitu ke dia Itu keluarganya Iya Gua panggir sama keluarga Iya Kalo misalnya Kalo kita dikasih di omelit sekarang dulu Kita gak bisa maut Karena kita kayak iya Bener ya Nah disini Kalo gak gini Kalo masalah cemburu-cemburu Itu gua lebih dominan daripada dia Gua lebih cemburun Tapi kalo masalah ini Gua lebih pengertian ke dia Tentang Kayak dia masih temen-temennya Dulu emang gua gak terlalu ngasih dia keluar samanya Tapi gua masih ngomongin Kalo gua Bener-bener kayak Udah Jadi gua cuma gua Dan dia Udah di doang Nanti kayak Pernah gak real focus sama siapa-siapa Ada cowoknya Ada cewek juga Maen gitu-gitu Oh iya Kalo sekarang juga masih kayak gitu Cuma sekarang tuh gak Kayak gitu Cuma kayak Saling percaya Cuma ngabarin aja Nanti ngabarin aja Gue kalo sama sekarang tuh beda banget Beda banget Kalo sekarang tuh kita jauh lebih Kana udah Makin dewasa Kita semakin ngertian Jot-jot lain Kayak kalo gue Dia pergi sama temen-temennya Gue terserah di Pulang jam berapa Mau pulang Malu Mulai sama jam Terus Nanti dia ngabarin gua Dan dia Gua yakin dia bisa jaga diri Pokoknya Kalo gua berdasar begini Semakin dia takut sama Allah Semakin gua percaya sama dia Oke Nggak itu serius Semakin dia takut sama Allah Semakin gua semakin percaya sama dia Kenapa gitu Oh lekker Karena kalo dia takut sama Allah Di pegangannya sama Allah Dia gak nganggap apai yang lu larang dan yang gue larang itu mostly adalah yang gue larang oke, tadi lo bilang kayak kalo mau nikah harus emang punya lo harus kayak lo mau makan apa kalo misalnya lo gak punya bangan kecilan dan lain-lain kan lalu dia bilang lo mau punya usaha kecil dulu dari sekarang apa sih emang usaha yang mau rencana usaha yang dua-dua atau ramizat yang mau dibuat nanti nikah gitu yaa kita sih lagi atau sejauh ini ada ga penyata mau bikin kayak kodingan ga, pop shop atau apa kan kalau marketing kan kita udah ada, cuman kita ga bisa rely on satu doang kan terus kalau gue, ya gue lagi nyari-nyari peluang-peluang usaha lain aja maksudnya ya lah masih kayak berusaha untuk bisa memulai terus semula gitu loh jadi belum kayak settle, oh gue udah fixin oh iya masih dibikin dulu ya apa nih apa jalan ke depannya biar emang jalan lagi kita masing-masing nyari usaha masing-masing untuk kita tau target kita, maksudnya kita meminta muda kita masing-masing lagi kerjaan macam gitu ngerti dengan kalian sendiri gue udah ngusaha sih tapi kalian bilang ke orang-orang bakal yang mau nikah pake abang kalian sendiri kalau gue sih gimana? gue udah bener-bener bilang ke orang-orang cua gak bisa banget gue udah di gapet sih, orang tubuh sih tapi kaget ga pas dengerin orang-orang gitu? engga malah yang banyak yang ada yang ga suju adalah om tante gue bilang apa? tante gue udah bilang kayak, udah lah kamu ngapain sih nih ga muda apa namanya, ngeti karir dulu aja which means itu sebenernya ga salah, itu sih ga salah iya gitu iya, pemikirannya bukan-bukain gue sebenernya ga butuh restu dari umat gue gue cuman butuh restu dari rumah gue gue ga butuh restu dari rumah gue gue butuh restu dari rumah gue dan rumah gue yang penting nikah itu once in a lifetime sekali sempur hidup terus juga, lah bisa ga juga kalo misalkan keren sama nikah lagi jangan, jangan cerai ya jangan pikiran cerai anjir cita-citanya jangan keren nikah sama cerai terus karena seluruh hidup, lo harus bisa komit harus menawar yang lebih besar gitu dan ya pokoknya gue harus bisa menaklain lah ya lah sekarang gue aja makan aja gue masih mirip-mirip maksudnya gue sekarang mau nikah kan ga mungkin gue harus setel dulu lah harus semuanya udah harus makan gitu ya kalo dari kecil juga udah ngomong-ngomong terus gimana? mereka setuju cuman ya itu balik lagi kayak harus makan dulu ya jamannya bisnis sama tuh harus makan biasanya mah harus makan tapi untuk umur nikahnya mereka ga pernah ngebalitasin ngebalitasin berapa ya maksudnya ya udah siap aja terus seluruh semuanya tapi selama kalian masalah tuh kalian pernah gak sih kayak cerat temen-temen kalian terus kayak kalian balik makan sama lain kayak gaya sih berantun berantuin doang gitu dia sih gue tipe yang gue tipe yang ngomong masalah gue penuh tapi kalo berantun lu larik temen-temen lu gak? enggak enggak kalo lu tipe kemarin mau ngomong ke orang-orang ya? kayak cerita gitu gak selalu juga sih tapi lebih kayak biasanya gue udah mau gue tuh orang yang harus udah mumpet udah mumpet sama laki-laki nih kayak maksudnya gue harus dikasih arahan nih gue harus apa gitu kalo ga gue bakal bingung sendiri harus apa kan gue nanya ke temen-temennya eh nih gue lagi kayak gini sama rambis kayak gini kayak gitu gue harus gimana ya karena temen gue gue juga jadi penengah kita jadi gue gak tau peran-peran lu salahnya disini-sini lu akan nerima kenapa? gue nerima aja kalo gue tipe, kenapa gue gak ngomong cerita ke orang karena gue tuh tipe orangnya gue gak suka melarikan suatu masalah ke hal lain karena kalo kita melarikan suatu masalah ke hal lain jadi kita punya masalah yang lain kan ada ya orang yang lagi galau stres misalkan dia mabok atau apa namun itu tuh gak banget sih itu pertama, itu gak dewasa banget sama sekali dan itu mana justru bukan yang ngilangin masalah lu tuh ngalah bener-bener ya sih bener sih bener ga? jadi gue inget kalo lu ada masalah sekarang soalnya iya sih bangga gue punya satu pertanyaan kalo misalnya kejadian yang sama sama kalian berdua nih tanya nih iya gue penasaran aja ini pasti mau nanya kalo putus bakal kayak gimana? iya lebih ke aset-aset ini semua nanya apa-apa nanya tertulis gitu aku bilang gono gini tangan-tangan mobil sampai motor itu aset kalo kita lebih ke bagi-bagi cuman kalo gue pribadi gue gak kena tangan-tangan bisa dibilang youtube dan segera macam jadi kayak ya udah lokas kayak gitu ya nanti kan di sini kok manponnya ramu-ramu-ramu-ramu-ramu-ramu-ramu ga? kalo gue kan kayak gitu elah kan kita sebagai artis kan? lu sana cari artis sendiri lu tinggal cari channel lain lagi iyaa tapi lu sengah nyari artis ya udah kayaknya hari emang selesai sampe kita lelakan udah bakal gue surga-surga taipo-taipo oke ngobrol uduknya udah dong anjing kenapa di terakhir UTSnya udah telat ya di summitnya ada yang ada sama kabus nih main kalian kalo masini belum bilang ya jangan langsung takang aja di luas-luas�� datang kan kita bilang ya kan tapi kan kaya nanti kok itu kamu masuk ke rumah kamar lu kan udah mau ke luas lu ke luas lu yang bukan ke luas lu gaudu Boleh sih? Nanti gue ngepok-ngepok, gendal Ya udah, bener lebih baik Nggak sih, nanti ngerang ini mungkin kita dipetik tau ini Oh, begini Tiw, tiw, tiw Gitarin, ngerin, ngerin, ngerin Gitarin, ngerin, ngerin, ngerin Udah, 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 udah Makasih semuanya mau beres dulu, semuanya Makasih ya, semuanya makasih Makasih baik, baik Jangan lupa tutupin aja ya Gitarin